Pemirsa Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mencari dan menangkap siapapun yang terlibat dalam kegiatan kelompok Saracen. Ya siapapun yang diduga terlibat, baik pemesan dan pendana Saracen harus ditindak tegas. Pihak kepolisian pun hingga saat ini masih terus mengembangkan kasus Saracen dan melihat adakah keterlibatan perorangan maupun kelompok lain. Menurut Kapolri, hal ini merupakan suatu tugas yang cukup sulit bagi polisi. Investigasi terkait kelompok produsen ujaran kebencian ini dilakukan di dunia siber. Sehingga ada tantangan tersendiri untuk mengupas kasus dan keterlibatan di dalamnya. Saya sudah instruksikan catat yang besar itu, Pelintah Kapolri, Saracen akan dikembangkan. Kenapa? Tidak boleh adanya pembuatan konten-konten yang negatif, yang provokatif, itu melanggar undang-undang IT. Itu akan bisa membuat perpecahan di masyarakat, membuat isu-isu negatif. Oleh karena itu, Saracen akan kita kembangkan terus, siap pasal yang perlibat. Saya perintahkan tangkap-tangkepin aja. Pak, kan duga. Yang mesen, tangkap-tangkepin. Ada yang merdanain, mesenin, tangkap-tangkepin. Sampai sekarang belum terungkap. Ada lagi yang setinis dengan itu, tangkap-tangkepin.